selamat menikmati tanggal berapa ya coba saya lihat dulu tanggalnya dari Jumat tanggal 7 Februari 2020 oke disini akan saya tunjukkan tanaman saya yang dari polybag dulu yang saya tanam dari umbi ini ada hasil yang mengejutkan jadi disini setiap setiap bulan tanaman saya itu tumbuh tunas baru dan pohon yang lama langsung mati langsung ripa polybag dulu tumbuh di bulan Oktober akhir kalau enggak salah ya Oktober akhir atau awal Oktober gitu anggap aja Oktober Oktober kemudian November di bulan Desember awal dia baru keluar tunas baru pohon yang lama mati ripa saya panen katak saya kira saat itu hanya itu saja ternyata di Januari awal tumbuh lagi pohon baru dan pohon yang lama mati saya panen katak lagi nah ini jadi setiap bulan jadi setiap bulan panen katak dan ini bulan Februari kemarin sudah ada yang ripa ini pohon ketiga sudah tumbuh oke setelah ini kita cek dulu terus untuk apa saya akan membahas tentang analisa saya yang kemarin nah tanturan di belakang saya itu semuanya katak nanti akan kita survei katak ini apa namanya dari biji katak tumbuh pohon di daun ada kataknya berapa nah itu nanti akan kita survei oke sekarang mari kita cek dulu tanaman polybag saya yang setiap bulan bisa panen katak lah ini kan sangat-sangat menguntungkan ini kalau memang bisa seperti itu untuk setiap tanaman porang oke teman-teman jadi ini ini adalah tanaman saya yang dahulunya polybag sekarang jadi ini ini layu teman-teman layu karena kemarin ada orang kerja saya suruh nanam ini tapi dia melihat akar terus dipacul aja jadi akarnya ada yang terkena pacul putus-putus pikirnya layu semua ini layu ini juga layu layu semua teman-teman sayang ini kayaknya mati nih mereka ini oke nah disini ini adalah pohon ketiga pohon ketiga ini juga pohon ketiga si katak udah ada segitu nah sebelum ini saya sudah panen katak dua kali ini contoh seperti ini nanti ini toh mati pohon yang lama nah itu terlihat sudah patah mati nah otomatis saya panen katak ini panen katak ini panen katak yang ada di pohon ini nah ada empat katak ini besar-besar jadi disini setiap bulan tumbuh tunas baru dan setiap bulan panen katak ini sudah panen katak yang ketiga ini pohon ketiga yang ropoh ini pohon kedua teman-teman ini pohon ketiga juga yang udah kak tua kataknya sudah ada empat kalau semua pohon porang ini seperti ini nah walaupun kecil juga ada tiga katak kecil juga ada empat katak oke nah ini pohon ketiga yang udah tua tapi ini gara-gara sulam tanam sulam teman-teman jadi mereka akarnya banyak yang terputus kena pacul akhirnya roboh nah contoh seperti ini ini pohon ketiga pohon yang kedua sudah mati disini yuk coba kita cari kataknya nah ini ada satu ini katak nah satu ini juga katak dua oke taruh sini pasti ada lagi ini mungkin oh ini hancur kataknya teman-teman ini juga katak tapi hancur gak gembuk gembus oke semuanya seperti ini coba lihat yang disini juga nah ini oke nah contoh seperti ini ini pohon yang kedua ini yang baru yang ketiga katak kataknya sudah seperti ini yang kedua ini nanti robo panen katak ini sudah robo tinggal nunggu jatuh kataknya pohon yang kedua itu pohon yang ketiga itu nah ini pohon yang keduanya sudah hanyut sudah hilang disini ada katak yuhuuu panen katak besar apa ini katak bukan batu udah lagi mestinya nah ini panen katak dua putir oke ini katak ini katak jadi seperti itu teman-teman kalau modelnya seperti ini ini yang jelas kita dapat berlimpah katak dari satu bibit tapi belum tahu ya umbinya di dalam bagaimana semoga hasilnya menguaskan juga dan semoga tanaman saya ini bisa selamat kembali setelah akarnya terkena pacul semoga bisa sehat kembali bisa melanjutkan pertumbuhannya oke mantap oke teman-teman jadi seperti itulah tadi jika memang semua tanaman ini bisa seperti ini panen katak setiap bulan maka petani porang akan cepat kaya untuk tahun-tahun dekat ini oke ini baru yang di depan rumah saya yang di lahan di tegal sama di kebun yang lain belum saya cek juga apakah hasilnya sama seperti ini oke jadi sekarang dan mari kita cek apa namanya tanaman katak yang di belakang saya ini oke jadi ini teman-teman kalau kita tanam katak itu ya seperti ini pohon ada yang kecil seperti ini ini juga ada yang besar seperti itu dan perlu kalian ketahui ini semua katak yang tersortir jadi ukurannya rata ukurannya rata tetap tumbuh bervariasi ukuran oke kalau di analisa saya saya menyebutkan bahwa satu pohon yang kita tanam dari biji katak akan menumbuhkan tiga butir katak setiap pohonnya dan disini sudah terbukti ada empat butir katak di setiap pohonnya ada empat juga kalau pohon yang masih muda belum keluar tapi pohon yang lama ada yang satu juga ada yang dua satunya besar sekali itu juga gitu ini empat besar-besar nah begitu teman-teman rata-rata tumbuh empat katak satu dua tiga empat dua oke jadi kalau dikalkulasi tiga katak dalam satu pohon ini sudah masuk dalam perhitungan realnya sekecil apapun pohonnya coba lihat kataknya nah kataknya besar oke nah di bawah sini pasti sudah banyak katak ini teman-teman nanti akan saya cari akan saya kumpulkan lumayan kan jadi disini ini kata yang tersortir dan tumbuhnya pun beda pertumbuhannya beda pertumbuhannya beda oke teman-teman siap salam untuk petani porang Indonesia oke oke jadi seperti itu teman-teman teman-teman jangan jangan lupa like jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya dan ikuti video di channel saya terus insyaallah saya akan tetap berbagi tips dan trik seputar budidaya porang dan bisnis porang oke selamat siang salam petani porang Indonesia semoga sukses selamat siang selamat siang